Intro Sederolun ribuan masyarakat memadati area masjid Baitul Makmur Sibreh Aceh Besar Mereka yang hadir ini adalah warga yang menunggu kedatangan Ustadz Abdul Somad yang dijadwalkan mengisi tausiah disini Kehadiran Ustadz Abdul Somad sangat ditunggu-tunggu oleh masyarakat Hal ini terbukti dari kesetiaan jamaah menunggu sang Ustadz meski pesawat yang ditumpanginya tertunda hingga beberapa jam Awalnya Ustadz Abdul Somad dijadwalkan tiba pukul 10 malam namun akibat penundaan penerbangan pesawat yang ditumpanginya sang Ustadz baru tiba pukul 1 dini hari meski tiba dini hari Sederolun tausiah Abdul Somad tetap ramai jamaah padahal sangkin lelahnya menunggu beberapa jamaah sempat tertidur Di sisi lain semangat Ustadz Abdul Somad juga patut mendapat apresiasi bagaimana tidak setelah pada dini hari mengisi tausiah disibreh pagi harinya sang Ustadz kembali berdiri dan mengisi tausiah di lapangan Tugu Darussalam Dan seperti di lokasi lain Sederolun kehadiran Ustadz Abdul Somad juga mampu menarik minat masyarakat yang hadir Pada kesempatan di lapangan Tugu Unsiah jamaah umumnya adalah kalangan hasiswa Kegiatan di sini sendiri digelar Ikatan Keluarga Alumni Universitas Syah Kuala atau Ika Unsiah yang bekerja sama dengan pihak universitas sekaligus menjadi rangkaian kegiatan dan memperingati hari ulang tahun ke-57 Universitas Syah Kuala Dari Banda Aceh, Budi Fathria, Serambion TV